ada cangkul ini cangkul yang punya sawah nih temen-temen cangkulnya terpendam guys nih menancap di sini tertutup itu ada bantalnya juga guys tuh ada kasur ada bantal ini dilihat dari sini nih apa namanya gendeng-gendengnya sudah ditatah batis sudah orangnya sudah kesini nih yang punya ini guys ini ada gelas nih tuh kan ini gelas kaca temen-temen sama orangnya enggak di atak lagi kekasian orang yang bener-bener sudah tua temen-temen nih ini kasurnya guys ini bantal gulingnya nih kasihan banget ini atapnya nih guys tuh jadi bagian bawah masih ada di sana tapi atapnya hanyut sama gendeng-gendengnya juga nih jadi bisa dilihat dari sini berarti pondoknya tuh pas hanyut tuh bagian atapnya terbang temen-temen soalnya kalau enggak terbang nggak mungkin posisi si gendeng sama si atap masih masih di tempat yang sama oke sekarang kita ke rumah kerbau rumah si kerbau kita lihat banyak kabar yang nggak tahu ya mungkin hoax jadi katanya kerbau nya pas banjir itu masih ada di kandangnya terus ada yang bilang katanya hilanglah ada yang bilang katanya keseret lah gitu kan jadi banyak yang masih si bangsiur jadi lebih baik kita langsung lihat saja apakah bener si kandangnya itu terbawa banjir temen-temen temen-temen kalau kandangnya masih aman-aman saja berarti kan kerbaunya pun aman gitu loh jadi kita nggak kemakan hoax oke kita lihat guys ini sama sekali ini ya teman-teman di sini tuh nggak ada sungai ini sungai yang dari tadi yang dari atas nih yang yang irigasinya buat sungai sendiri karena jalurnya sudah tertutup oleh pasir dan lum dan pasir dan lumpur ya oke jadi bisa teman-teman lihat bagaimana PR dari para petani entah biaya berapa yang harus dikeluarkan untuk menyingkirkan batu-batu kayak gini teman-teman ini kan pasti mereka harus cari orang gitu kan buat ngebantuin menyingkirkan batu-batu kayak gini kalau nggak disingkirkan nggak bisa ditanemin guys ini sama sekali nggak ada batunya di daerah sini sawahnya tuh oh sangat sawahnya tuh kayak suburu banget nggak ada batu-batunya nggak kayak di daerahku tuh banyak batu-batunya teman-teman kalau di sini murni semua tuh ah cuman tanah doang ini jadi ini sepertinya di dibuat jalur terakhir terakhir dari si banjirnya yang lain sudah pada surut cuman di sini yang nggak surut nah yang di sebelah sana kan kelihatan nggak ada batunya teman-teman sedangkan di sini yang sudah tergerus oleh air kelihatan lah batu-batunya disana pun sebenarnya sama teman-teman kalau nanti pasirnya sudah hilang ya batunya yang kayak gini nih yang tertinggal jadi kasihan tuh para petaninya di sini nih kalau nggak dibantu pemerintah buat nyingkirin batu-batunya pakai alat berat ya kasihan banget Astagfirullah itu itu pondoknya guys itu pondok guys ya Allah itu yang punya tuh orang tua loh guys yang punya itu orang tua ini yang kandang kerbau nih kandang kerbaunya malah nggak papa ini banjirnya masih kesini ya nanti aku kesana guys nanti aku tunjukin sama teman-teman itu itu pondoknya udah kayak rumah sebenarnya aku sering banget ngeliat orangnya ada di sana karena teman-teman di sana itu ada kayak alat-alat masak juga gitu loh kasihan guys yang punya tuh tua guys seperti yang bisa teman-teman lihat ini kandangnya nggak roboh artinya seumpama di sini ada kerbaunya pun kerbaunya bakalan aman-aman saja kalau mungkin kerbaunya itu lari ya masih masuk akal sih tapi kalau terbawa oleh banjir kayaknya nggak mungkin karena melihat kondisi si kandangnya nggak parah guys cuman pasirnya memang masuk ke dalam sini nih nah kita coba masuk ya nah kalau tiba-tiba kerbaunya itu ketakutan gitu kan ketakutan ada banjir masih masuk akal kalau dia lari karena ada yang bilang hoaxnya tuh bilang bukan hoax aku nggak tahu itu hoax atau nggak ya tapi ada yang bilang kalau pas banjir kerbaunya tuh lari ketakutan jadi ininya apa namanya ini talinya tuh putus dari badan si kerbau jadi kerbaunya lari katanya ada yang bilang pas lari tuh kebawah sama banjir gitu kan tapi itu ya nggak tahu juga sih tapi kalau dilihat dari sini yang cuman kayak gini sepertinya enggak sih sepertinya kerbaunya pun bakalan mikir nggak mungkin dia lari ke banjirnya paling yang larinya ke bawah sini teman-teman bener nggak jadi kita lanjut lagi di sini ada cangkul ini cangkul yang punya sawah nih teman-teman cangkulnya terpendam guys nih menancap di sini tertutup oleh material lahar gunung Semeru jadi mungkin si punya yang punya sawah ataupun yang punya pondok kerbau ini dia masih belum kesini teman-teman dia masih belum kesini seharusnya kalau memang dia udah kesini ini pasti sudah diambil padahal ini sudah lebih dari satu minggu dari banjir banjir gunung Semeru kemarin sekarang hari apa sekarang ya kalau nggak salah sekarang selasa teman-teman ya sekarang hari selasa ini masih menancap di dalam sini aku nggak mau aku tarik ya karena takutnya orangnya mikir wah pasti ada orang yang iseng nih kesini gitu kan biarkan sudah biarkan yang punya saja ini teman-teman oke jadi sekarang kita langsung saja ke pondok yang punya sawah ini guys aku lupa aku enggak tahu sih enggak tahu siapa yang punya tapi yang jelas beliaunya sudah tua banget aku tiap kali mancing pulang mancing dia selalu disapa sama beliau orangnya baik banget teman-teman ini sepertinya ada motor trail motor trail yang lewat sini nih nah ini teman-teman datukan bisa teman-teman lihat itu pondoknya sudah ada kayak kasurnya gitu kan ya memang kayak gini nih aku sering banget ngeliat kayak piring-piring gitu pas lewat sini nih teman-teman itu ada bantalnya juga guys tuh ada kasur ada bantal ini dilihat dari sini nih apa namanya gendeng-gendengnya sudah ditata berarti sudah orangnya sudah kesini nih yang punya ini guys ini ada gelas nih tuh kan ini gelas kaca teman-teman sama orangnya nggak ditata lagi kekasian orangnya bener-bener sudah tua teman-teman ini kasurnya guys ini bantal gulingnya nih kasian banget aku biasanya tuh lewat di bawah sini nih nah di sebelah sini kan di sebelah sana kan itu ya apa namanya tempatku biasanya mancing ikan channel limbata di sebelah di sebelah pemandian kerbau teman-teman bisa lihat cek di bawah ada video judulnya mancing ikan channel limbata di pemandian kerbau nah judulnya kayak gitu bisa dilihat di bawah tuh aku dapat banyak banget ikan channel limbata di sebelah sana ikannya besar-besar tapi sekarang airnya dibuang ke pemandian kerbaunya nanti kita coba ke sana ya apakah kerbanya masih ada di sana nah nih jadi yang nggak di terjang tuh sebelah sini doang dikit banget nih karena terhalang oleh si pondoknya teman-teman ini pohon-pohon nangka aman-aman aja nih ada banyak banget pohon nangka kasian bro bro itu orangnya tua banget mau bangun lagi pondoknya ya gimana gitu kan kasian guys dia tuh baik banget guys dia selalu nyapa gitu udah dapat banyak gitu udah pulang gitu kasian guys nggak tau aku lupa ya siapa yang punya namanya nanti aku kasih nanti aku tanya siapa yang punya pondoknya oke kita langsung aja ke pemandian kerbaunya teman-teman ke sarang ikan channel limbata tuh gentengnya sampai sini nih oh ini atapnya teman-teman nih ini atapnya nih guys tuh jadi bagian bawah masih ada di sana tapi atapnya hanyut sama genteng-gentengnya juga nih jadi bisa dilihat dari sini berarti pondoknya tuh pas hanyut tuh bagian atapnya terbang teman-teman soalnya kalau nggak terbang nggak mungkin posisi si genteng sama si atap masih masih di tempat yang sama berarti yang hanyut tuh waduh bisa dibayangkan ya bagian atapnya itu terbang set sama genteng-gentengnya dan jatuh di sini berarti di sini memang besar guys besar guys jadi cuma di bagian kerbau sana yang selamat tapi di bagian sini besar tuh jadi di bagian sini juga petak-petakan sawahnya sudah nggak kelihatan guys nah adalah tempat tempat pemandian kerbau itu spot aku mancing ikan di sana biasanya ikannya besar-besar banget coba kita lihat apakah masih berbentuk kolam pemandian kerbau atau sudah kayak sungai biasa oh ya sudah hilang pembatasnya nah jadi biasanya tuh bagian sini ini dalam banget biar si kerbau bisa mandi guys bisa mandi tuh itu adalah kandang kerbau kerbaunya biasanya diikat di sana dan dia dimandikan di sini guys ikan di sini besar-besar banget nih airnya jatuh ke sini guys set nah di sini ada pembatasnya biar airnya berkubang tapi sekarang sudah hilang batu-batunya tuh tuh bisa teman-teman lihat jatuh si banjirnya gitu ke bawah sini guys tuh tebing-tebingnya sudah kayak dibelah-belah kayak gitu berarti di sini airnya cukup cukup deras wow capek banget guys sekarang kita masak dulu udah lapar let's go jadi Oke bosku Jadi sekarang kita langsung aja Keluarkan alat-alatnya Biasanya aku kalau mancing ikan Ikannya aku masak guys Ini kita bawa daun Biar gak susah carinya Ada bawang guys Ada bawang Kita bakal masak ini teman-teman Apa ini? Kita lihat guys Nah Ini bro Ini namanya Pogong guys Atau Singkong Jadi kita bakal masak singkong Lanjut Ini kita ada Parut Ada piring tentunya ya Ini Sama air minum nih Paling penting Oke guys Kita kupas guys Sama-sama Thanks oke guys ini ada bawang merah bawang putih tuh dan cabai langsung aja kita gerus guys kita iris guys biar gak usah guys ini bawang putih kita kasih cabai bro yang banyak bro lupa bos ini ada bawangnya belum aku iris juga guys nanti daunnya kita pakai guys biar mantap wanginya bro oke sudah lembut guys kita masukkan saja ini bumbunya set oh ya jangan lupa ini guys ini bumbu yang mencerdaskan bangsa ini alias micin karena aku suka micin guys jadi kita kasih banyak aja guys nah matap kalau enggak ada micinya enggak gurih bro oke cukup kita aduk bro bis itu kita goreng guys udah lapar banget ini guys perutku udah keroncongan nih ini banyak banget ya kurang bos micinya bos tambah lagi bos nah cukup ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bawang pre entahlah nanti rasanya bagaimana yang penting kita buat aja guys kalau gak enak ya dimakan aja bro aduh biasanya kita yang digoreng kan ikan water ya biasanya kalau mancing yang aku goreng ikan water tapi kali ini singkong karena kan biasanya kita bawa nasi teman-teman karena sekarang gak bawa nasi jadi nasinya langsung dari si singkong guys kan sama-sama karbohidrat karbohidrat tetap ya udah segitu dulu nunggu matang dulu baru kita lanjutkan guys oke bos sudah mulai matang nah ini ini kita pakai ini ya seroknya ya pakai daun eh selongsong selosong bambu dan piringnya pun juga guys dari selosong bambu guys eh udah mulai matang hampir gosong sih kayaknya warnanya sudah keemasan guys aduh kok panas bro hey mantap wangijonjon keren kan baunya nyampe situ gak guys aduh enak banget baunya entah rasanya guys lanjut lagi satu dua jumpa